oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel triana era vlogger dan untuk sesi kali ini video saya akan berkeliling atau eksplor pemakaman burkota semarang dan dalam hal ini saya akan kembali mengadakan ekspedisi pencarian kerkaf atau makam-makam belanda yang tersisa di pemakaman umum burkota dan kali ini saya ditemani om pipo yang kebetulan kita sudah janjian dan untuk keperluan konten dan di video kita kali ini nanti akan bercerita sedikit tentang beliau-beliau yang dimakamkan disini seberi kita mencari nisan-nisan yang sedikit unik karena beberapa waktu yang lalu saya saat survei kesini kita menemukan nisan-nisan yang bentuknya itu unik dengan lambang-lambang heraldik yang kita belum tahu jawabannya artinya dan makna dari lambang-lambang heraldik yang terdapat di nisan tersebut oke langsung saja kita ikuti video saya kali ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya dan silahkan tinggalkan saran dan pesan di kolom komentar untuk memberi masukan bagi channel ini agar kedepannya lebih maju lagi oke kita saksikan bersama-sama oke di depan saya ini bersama om pipo dan kita akan mampir di sebuah makam Belanda atau Kerkhof disini kita akan mampir di sebuah makam dari mantan anggota Kenil atau Koniklik Nunderland Indus Lijar beliau bernama Adolf Hertinga Adolf Hertinga ini kelahiran Amsterdam, Belanda makamnya di depan ini lahir 20 November 1897 di Amsterdam kemudian meninggal 26 bulan 10 1951 di Semarang dan ada yang unik dari makam ini beliau sebenarnya adalah anggota Kenil atau mantan anggota Kenil karena pada tahun 1936 beliau itu pensiun dari Kenil kemudian yang seharusnya para anggota Kenil atau tentara itu dimakamkan di makam kehormatan yang di Semarang itu ada dua tempat Arafat Kalibanteng dan Arafat Candi tapi beliau menolak karena beliau ingin dimakamkan secara sipil di bergota Semarang ini disini ada beberapa makam ada empat makam di ini makam Adap Hertinga dan di tengah itu adalah putranya yang nomor dua ya kemudian disebelah sana itu Siti Aminah nyonya Siti Aminah itu adalah istri dari Adap Hertinga beliau adalah orang Indonesia oke sedikit cerita tentang Adap Hertinga ini lahir di Amsterdam 20 November 1897 dan meninggal di Semarang 26 Oktober 1951 beliau mengawali karirnya sebagai tentara Kenil pada tahun 1919 kemudian dikirim di Amsterdam dan dimutasi beberapa tempat untuk membantu militer Belanda kemudian kembali lagi ke Hindia Belanda setelah itu beliau pensiun pada tahun 1936 beliau pensiun dari Kenil kemudian menjadi warga sipil biasa dan bekerja di Nef Envy atau itu seperti perusahaan pergudangan di daerah Semarang saya tidak tahu pasti dimana perusahaan itu berada kemudian pada tahun 1948 beliau ini Adap Hertinga ini cerai dengan Siti Aminah ini istrinya ya itu cerai dan sempat dikabarkan di pemberitaan koran di kota Semarang dan itu sedikit cerita tentang Adap Hertinga makamnya sangat unik karena ada beberapa ralief disini ini bergambar salif dan kita bisa melihatnya itu ada tulisan M Hertinga beberapa ukiran atau ralief-ralief disini menggambarkan sebuah kemegahan dan terdapat seping Yunani seping Yunani kuna ini bentuk berkepala singa memiliki sayap dan berbadan singa memiliki sayap dan berkepala manusia ada dua patung disini dan nanti pada editing video saya akan mensertakan beberapa dokumen-dokumen yang menyangkut Adap Hertinga entah itu potongan iklan dari surat kabar yang menyatakan bahwa Adap Hertinga bercerai dengan yang namanya Siti Aminah itu istrinya pada tahun 1948 kemudian ada beberapa potongan iklan yang menyebut sebuah apa ya ucapan bela sungkawa untuk beliau saat meninggal nanti akan saya sertakan di editing video oke kita lanjut ini bersama Om Pipo ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kita sebari mencari beberapa nisan yang unik tadi ada nisan berbentuk apa ya nisan islam katanya dulu ketemu juru kuncinya disana sebelah sana itu terdapat sebuah nisan yang dengan bentuk lambang yang unik cuman kita belum tahu itu lambang apa dan ini masih bersama Om Pipo ini dulu pernah nama apa om disini om yang di sebelah sini sebelah Hertinga ini sebelah makam-makam Cina tadi sudah makam-makam Cina nah kemarin aku yang itu yang yang tak kirim kesampaian itu disebelah sana itu yang pengen lihat sudah pernah oh belum katanya sih batunya nggak bisa dihancurin katanya gitu cuman yang misak itu Oh ini Belanda ya tapi campur ya om ini Belanda juga nih Puspat Jola Puspat Jola Puspan Jola 1975 ya setelah kemerdekaan ya kita lanjut ke arah sebelah barat dari komplek makam Mbah Soleh Darat di sebelah sini katanya ada nesan batu tok gitu oh ini yang nunggu Cina yang kemarin meh tak tanya sampaian apa tuh Sampan ngerti tak Cina apa Jepang ya Jepang kayak ini tulisannya Jepang ini Jepang kita ada satu nesan yang memakai huruf kanji Jepang bahasa Jepang sampai Cina 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 atau Jepang Cina ya dan disini beberapa makam itu telah rusak ya seperti ini jadi amblong begitu ini banyak dari makam-makam Islam atau makam-makam ini ya dari batu andesit seperti ini banyak yang dicabut kita nganu godone wakahi om godone ngori banyak kok surya seneng ke godone oke yuk sana yuk kita lanjut ke atas kita jeda dulu videonya